Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Mitologi Kejawen Komunitas Kejawen yang amat kompleks telah melahirkan berbagai sekte dan tradisi kehidupan di Jawa Bahkan, di dalamnya terdapat paguyuban-paguyuban yang selalu membahas alam hidupnya Paguyuban tersebut lebih bersifat mistis dan didasarkan konsep rukun Modal dasar dari komunitas ini hanyalah tekat dan persamaan niat untuk nguri-nguri atau memelihara tradisi leluhur Masing-masing paguyuban memiliki jalan hidup yang khas Kejawen Masing-masing wilayah Kejawen juga memiliki pedoman khusus yang khas Jawa Masing-masing wilayah memiliki kosmogoni dan mitos tersendiri Hampir setiap wilayah Kejawen selalu memiliki mitos-mitos yang diyakini Mitos-mitos tersebut ada yang dijadikan kiblat hidup Ditaati dipuja dan diberikan tempat istimewa dalam hidupnya Daerah-daerah Kejawen biasanya masih menjalankan mistik Meskipun kadarnya berbeda-beda Masing-masing wilayah memiliki keunikan tersendiri dalam menjalankan mistik Orang Tengger di Jawa Timur memiliki falsafah mistik tersendiri Masyarakat Tengger meyakini bahwa nama Tengger berasal dari toko mistis Rara Anteng dan Joko Seger Kedua toko ini sangat dipuja oleh masyarakat Tengger Pemujaan dilakukan secara mistis dan menggunakan selamatan Banyak orang banyu wangi yang menganggap bahwa mitos minak jingga dan istrinya Sita Sebagai simbol reproduksi Hal ini dapat diruntut dari kata jingga yang artinya merah dan Sita yang artinya putih Warna merah dan putih adalah gambaran sesanji jenang abang putih Atau bubur nasi yang berwarna merah dan putih Yaitu representasi asal-muasal manusia berasal dari ibu dan ayah Orang Jawa di Bali juga memiliki legenda tentang terjadinya kota tersebut Begitu pula wilayah Jember, Pekalongan, Salatiga, Yogyakarta, dan sebagainya Memiliki legenda sebagai representasi mitos yang berkembang dalam pemikiran rakyat setempat Masing-masing mitos dipercayai memiliki lokal jenius atau kearifan tradisional yang luar biasa Biasanya, legenda dan mitos tersebut dijadikan sandaran kehidupan mistik Atas dasar itu, kehidupan kejauhan menjadi sentral mistik Masyarakat Ponorogo juga memiliki semboyan mistik yakni Jangan mengaji di pondok Mengajilah di Ponorogo Ponorogo adalah kota di Jawa Timur yang terkenal mistiknya Ponorogo berasal dari kata Pono yang artinya tahu dan rogo artinya tubuh Berarti mengaji di Ponorogo sesungguhnya merupakan pencarian diri tentang ngelmu tubuh Ngelmu tubuh tak lain adalah ilmu tentang kesempurnaan hidup Telah disadari bahwa tubuh kita sesungguhnya kotor Karena itu, melalui mistik kejauhan, manusia berupaya membersihkan tubuh tersebut Begitu pula wilayah Yogekarta yang sampai saat ini mempercayai Ratu Kidul sebagai representasi kehidupan mistik penambahan Senopati Mitos ini telah meluas dan mewarnai segala perilaku hidup kejauhan Dengan kata lain, masyarakat kejauhan memang tidak akan lepas dari aspek-aspek adikodrati yang perlu diperhatikan Kekuatan adikodrati tersebut diyakini sesungguhnya karena akan membantu laku mistik Mitologi Jawa demikian akan mengantarkan tindakan batin masyarakat kejauhan Melalui tindakan batinnya tersebut mereka akan menguasai ilmu kasihdahan jati Artinya ilmu yang menjadi tuntunan hidup mati yang sempurna Tradisi kehidupan kejauhan biasanya landasan hidupnya bersifat teosofis Teosofis adalah dua ajaran yang mengakui hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan Didasari atas pendalaman batin Kebijaksanaan hidup selalu dilandasi oleh kekuatan batin yang ingin menyatu kepada Tuhan Manusia yang merasa rindu kepada Tuhan terus-menerus ingin mendekat dan menyatu melalui kontak batin Batin berasal dari kata batinnya artinya dari dalam Dari dalam diri manusia Jawa selalu menembus aspek orang elok atau dilarang ataupun tidak pantas Dan kualat Atau yang artinya terkena akibat jelek nantinya Sebagai kontrol tindakan secara mistik Maksudnya dalam menjalankan aktivitas hidup Banyak hal-hal orang elok dengan maksud agar lebih berhati-hati dan santun Adapun kualat adalah tindakan preventif yang dipengaruhi oleh rasa takut agar manusia tak melakukan hal-hal jelek Cukup sekian semoga bermanfaat Salam Rahayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh